baik kita ketemu lagi dengan larasot channel kali ini saya akan mencoba ini Sony Ericsson X8 ini jenis 16i kalau nggak salah saya mengganti ini layar depan atau touchscreennya tutorial untuk mengganti depan ini udah abu ke mana saya udah beli sayak depannya tinggal digantikan ke sini kita coba yang pertama kita buka ini ada bagian tengah ya kita congkel kemudian dibuka papilnya kemudian nih sim cardnya dicobot dan juga SD cardnya baik yang kita coba adalah yang berada ini adalah mobil ini mobil pakai Ski ya Ski 6 ini sini 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 dan plus biasa di sini kita coba buka hai 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 kemudian yang terakhir yang disini diambil kemudian yang satu yang plus ini kita ganti kemudian masing-masing kita buka kita coba ini adalah ketaknya kemudian ini bagian bagian ini kita dapat lepas dan ini kita lepaskan juga lepas pakai ini ya kalau kesulitan itu pakai ini ini teman-teman kemudian kita coba lepaskan ini ini dan ini caranya kita cungkil kemudian ke depan oh ini mungkin ini kan melek lengket ya kita coba sebagain hmm kemudian kemudian pelan-pelan ya nah kita coba kecungkil ini ini kita coba buka ini jadi tinggal yang touch screen ini touchnya ya jadi ini yang kita gantikan ke ini yang baru ya ini yang baru kita gantikan jadi ini tinggal ini ya udah sama jadi ini bentuknya ini tombol on off nya ada ini juga ada kemudian tinggal yang ini tombol ini sayang sekali ini tombolnya udah skirting karena kita hanya pilih LCD nya jadi di LCD nya saja ini kita ganti ke sini kita coba ya kita ambil yang ini mulai sini kita coba kita coba kita coba kita kantokan ke sini kemudian baru kita baru pas lepas dan kita masukkan ke yang ini sudah ke sisi kemudian kemudian slide detik kita coba bersihkan besidennya kita bersihkan itu kita masukkan ke esori yang bisa kita coba dibuka ini adalah lapisannya kita masukkan ke sini teman-teman sampai bunyi klik ya sudah tadi yang ini yang udah puse kembali ke sini dan sekarang kita kembali meletakkan mesinnya satu per satu mesin dan ini kita coba masukkan ini udah ya teman-teman dimasukin ini masukin juga jadi ini tariannya tadi klub jadi jahus karena susah pakai kamera jadi saya masukin tersebut dengan hati-hati itu kita coba masukin ini harus hati-hati ya pakai ini ini harus masuk di sini masuk 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 ini juga mengunci ke dalam kalau semua sudah terkunci masuk ke dalam kita coba ya kita coba ini lagi mungkin yang ininya dulu ini lupa ini ya ininya kita masukkan dulu lagi ini kita masukin kita coba lagi teman-teman mungkin yang ininya dulu yang bagian sini ya ini ya ini ya ini ya ini kita coba tadi ya terus kita masukin satu-satunya satu kembali ada empat dan kekalahannya kampas ya kita lihat dulu ini agak sesek ya tapi kita coba dulu masih kurang penuh tapi kita coba ini kurang ini ini memang produk dan lem ini kurang tapi kita coba coba masuk ini mudah-mudahan tekan akan lama yang atas teman-teman teman-teman kita coba mati tunggu nah ini kita coba ini layak sendernya ini berarti sudah jalan ya ini ini kemungkinan karena kurang dit jawab pertananya hasilnya dari yang buhas ini menjadi Sony Ericsson yang live ini untuk tutorial penggantian touch screen sampai jumpa jangan suka like screen nanti kita kalau mau ini kita review dari Sony Xperiaan jadul kecil sekali ini sangat kecil sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati